ya untuk selanjutnya kita sudah kedatangan pembicara kedua yaitu kak Angela halo kak Angela halo kak terdengar kak oke ya apa kabar kak sehat baik aku izin untuk membacakan CV dari kak Angela ya kak mungkin tanpa menunggu waktu yang lama kita akan mendengar pemaparan dari kak itu oke terima kasih sebelumnya untuk kak Franciscus Bryan mungkin bisa ditampilin dulu PPT nya presentasinya oke udah oke sebelumnya perkenalkan aku Angela Shannon aku di tahun ini baru saja berkompetisi untuk mewakili Indonesia di ajang Miss Eko Internasional 2023 yang diselenggarakan di Hurgada, Egypt nah untuk itu sebagai Miss Eko Indonesia tentunya aku punya beberapa advokasi lingkungan dan tentunya dari advokasi lingkungan ini aku ingin sharing ke teman-teman semua untuk bagaimana cara kita sebagai generasi muda untuk menerapkan sustainable lifestyle dalam kehidupan kita sehari-hari next nah sebelum kita lebih lanjut lagi nih untuk sustainable lifestylenya sendiri kira-kira teman-teman disini ada yang tahu nggak apa arti dari sustainability itu sendiri mungkin ada yang mau raise hand atau mau komen arti dari sustainable atau sustainability ada yang tahu nggak kira-kira keberlanjutan kak ya benar keberlanjutan ada lagi mungkin yang mau menambahkan mungkin pernah istilah-istilah misalnya ada bang go green mereka selalu menekata sustainable lifestyle atau mobility nah jadi benar yang disampaikan oleh kakak yang tadi sustainable itu berkelanjutan konsep berkelanjutan dalam lingkungan kenapa konsep berkelanjutan ini sering dekat ditekankan untuk konservasi lingkungan nah ini dia yang ingin yang akan kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya karena sustainability ini tidak hanya berkaitan di environment atau lingkungan saja tapi dia juga berhubung berkaitan dengan banyak hal dengan banyak aspek yaitu di aspek sosial dan juga aspek ekonomik dimana dapat mempengaruhi economic growth juga next slide nah kenapa sih seberapa penting konsep sustainable ini untuk kehidupan kita sehari-hari untuk konservasi lingkungan nah yang pertama yaitu importance of human well-being sustainability ini sustainability ini adalah suatu konsep yang dimana tujuan utamanya itu supaya kita sebagai manusia tentunya itu tidak tidak selalu mengutamakan untuk selalu konsumtif selalu konsumtif atau namanya consumptive behavior karena kita kadang sering suka membeli barang-barang yang tidak penting atau tidak sesuai dengan kebutuhan kita nah consumptive behavior inilah yang bisa malah menyebabkan lingkungan semakin rusak karena semakin banyak kemasan-kemasan plastik yang berserakan dimana-mana dan juga banyaknya sampah itu tentunya semakin bertambah juga akibat over-consumptive ini nah yang ketiga itu protection of biodiversity atau perlindungan keberadaban hayati yang pertama yaitu berkaitan dengan untuk keseimbangan ekosistem dimana sustainability ini memastikan bahwa ekosistem bumi itu akan lebih tetap seimbang dan juga setiap spesies dalam ekosistem ini memiliki peran penting dan saling bergantung satu sama lain dan yang kedua yaitu untuk adanya konservasi alam dimana kita sebagai generasi muda ini peran kita sangat-sangat dibutuhkan untuk dalam melestarikan lingkungan dimana konservasi kita dapat kita dapat belajar dan kita dapat belajar mengenai lingkungan dan juga bisa memberikan edukasi bagi orang-orang di sekitar kita yang ketiga untuk climate change mitigation atau pencegahan perubahan iklim nah kita semua pasti tahu climate change ini adalah salah satu world issue yang sangat-sangat booming dan bahkan sampai sekarang bisa dikatakan issue ini tuh masih apa ya masih belum termitigasi dengan baik belum ada belum ada solutions yang benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan climate change ini climate change ini adalah issue yang juga dihadapi seluruh dunia jadi bukan cuman negara kita aja nah untuk pencegahan perubahan iklim ini yang paling pertama yang bisa kita lakukan adalah untuk reduksi emisi nah dengan ini kita dapat memperkenalkan praktik yang berkelanjutan atau sustainable untuk membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan dapat membantu untuk memperlambat perubahan iklim sendiri nah untuk dalam mitigasi perubahan iklim ini tentunya kita dapat mulai dari hal-hal simple teman-teman nah hal-hal simple ini seperti kita lebih hemat penggunaan listrik karena mungkin kalau kayak di Jakarta itu panas kita semua tahu Jakarta itu sangat panas atau mungkin ada teman-teman yang asli Sulawesi atau dari Makassar itu pasti tahu seberapa panasnya sekarang atau mungkin semua daerah juga bahkan ngerasain ya seberapa panas karena lapisan ozon itu semakin menipis climate change juga semakin nyata semakin nyata dampak buruknya untuk kita dan makin terasa juga kayak dunia itu udah semakin panas nih gak kayak dulu kalau dulu tuh masih mungkin masih ada terasa sedikit sejuk tapi sekarang itu benar-benar sudah panas makanya itu sangat perlu tindakan yang lebih lanjut tindakan yang lebih nyata dari kita generasi muda dan yang kedua untuk pelestarian sumber energi untuk mengganti sumber energi fosil dengan energi terbarukan untuk membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang terbatas dan mereduksi emisi karbon itu sendiri poin yang keempat yaitu improvement of quality of life atau peningkatan kualitas hidup tentunya dengan sustainable lifestyle ini kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita yaitu yang pertama lingkungan tentunya semakin bersih dan semakin bersih semakin hijau dimana lingkungan yang indah dan alam yang terjaga itu tentunya memberikan suatu kesenangan sendiri bagi kita manusia karena kita yang tinggal di bumi kita juga yang merasakan outcome-nya kita yang merasakan semua efek-efek yang misalnya kalau kita menjaga lingkungan itu tentunya kita dapat merasakan efek positifnya tapi jika kita terus-menerus merusak lingkungan kita sendiri tentunya kita akan merasakan dampak negatifnya untuk kedepannya dan kemudian yang poin selanjutnya adalah long term economic growth pertumbuhan ekonomi jangka panjang tentunya ini sangat mempengaruhi juga untuk economic growth kita maka dari itu mungkin kita pernah dengar ada istilah ekonomi hijau atau green economy itu adalah keberlanjutan untuk menciptakan peluang ekonomi baru termasuk pembuatan dan penerapan teknologi terbarukan dimana semua pemerintah dari berbagai negara itu lagi sangat mengusahakan untuk mengimplementasikan green economy ini dengan beberapa kebijakan untuk penerapan teknologi terbarukan yang sedang mereka kembangkan serta juga untuk industri yang tentunya lebih ramah lingkungan dan yang kedua untuk inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang untuk memecahkan masalah lingkungan merangsang inovasi dan kreativitas membuka peluang tentunya juga bagi bisnis dan lapangan pekerjaan baru karena mungkin kita pernah lihat juga sangat banyak NGO-NGO untuk yang berkaitan dengan environmental issues itu semakin banyak dan semakin beragam sekarang dan ini juga adalah salah satu hal yang harus kita syukuri juga karena semakin banyak generasi muda yang sadar sehingga semakin beragam juga NGO yang dibuat oleh para generasi muda dengan topik-topik lingkungan yang berbeda untuk diatasi oleh mereka dan kemudian moral responsibility for future generation kenapa sustainable ini penting karena itu tentunya adalah tanggung jawab kita semua tanggung jawab kita untuk generasi masa depan kita kita tentunya punya tanggung jawab moral untuk mewariskan bumi yang sehat dan juga berkelanjuran kepada generasi yang akan datang next slide nah kira-kira apa sih hal-hal simple yang bisa kita lakukan untuk menerapkan sustainable lifestyle dalam kehidupan kita sehari-hari yang pertama tentunya reduce reuse dan recycle yaitu reduce consumption reuse items recycle properly nah yang kedua conserve energy and water ini yang aku mention tadi dimana kita harus lebih hemat untuk istilahnya lebih mindful untuk dalam penggunaan energi untuk penggunaan air energy efficiency dan water conservation yang ketiga use public transportation nah kira-kira siapa nih teman-teman yang sangat suka lebih memilih naik transjakarta naik kereta naik public transportation nah itu adalah salah satu hal yang harus kalian banggakan untuk diri kalian sendiri karena itu berarti kalian juga udah mengambil langkah-langkah kecil untuk konservasi lingkungan kita next slide selanjutnya choose sustainable products nah semakin hari ini semakin banyak inovasi-inovasi eco-friendly products yang diciptakan dimana ada sikat gigi sikat gigi bambu bambu toothbrush atau tas-tas tote bag untuk pengganti tas plastik juga itu sudah sangat lumrah ya untuk kita dengar seperti misalnya di Alphamart Inomaret itu mereka ada beberapa gerai mereka yang sudah tidak memakai penggunaan plastik lagi dimana kita harus bawa tote bag masing-masing dari rumah ini choose sustainable products ini tentunya berkaitan dengan over consumption karena kalau kita lebih membeli sustainable products tentunya kita dapat meminimalisir kecenderungan kita untuk over consumptive selanjutnya eat mindfully yaitu makan dengan lebih sadar lebih conscious lebih mindful karena aku tahu aku yakin pasti banyak dari kita yang kalau makan pasti ada sisa dan ujung-ujungnya sisa makanan itu dibuang di tempat sampah nah tanpa kita ketahui sisa-sisa makanan itu dia tuh bukan hanya diam di tempat sampah aja tapi dia bisa berkaitan dengan emisi karbon dengan peningkatan emisi karbon maka dari itu ada isu lingkungan yang dinamakan food waste dan ini adalah salah satu hal yang terdengar simple tapi kita harus lebih aware untuk ke depannya yang selanjutnya yaitu embrace minimalism and be mindful minimalism dalam hal ini berkaitan juga dengan untuk tidak over consumptive karena kita seringkali sering beli baju itu kadang apalagi dengan adanya e-commerce shop itu kopedia dengan banyaknya pilihan baju-baju pilihan produk-produk yang bikin kita kalap mata kadang dan padahal itu sebenarnya hal-hal yang tidak terlalu kita butuhkan tapi karena apa ya namanya istilah anak muda sekarang itu karena kita FOMO fear of missing out jadi kita selalu beli selalu beli selalu mengikuti trend dan selalu mengikuti apa aja yang direkomendasikan di tiktok atau di instagram sehingga kita secara tidak sadar kita sudah sangat-sangat over consumptive dan inilah yang akan aku tekankan untuk teman-teman untuk teman-teman semua betapa pentingnya untuk embrace minimalism ini untuk be mindful dalam penerapan sustainable lifestyle dalam kehidupan sehari-hari next slide next slide next slide halo suara aku kedengaran gak ya berdengar kak oke ini bahan presentasinya oke udah muncul sih di aku nah oke thank you slide selanjutnya sustainable lifestyle nah kita mungkin sudah sering mendengar sustainable lifestyle selalu dikaitkan dengan less plastic movement atau no plastic seakan-akan plastik ini tuh adalah salah satu hal yang paling buruk yang harus kita cut dari penggunaan dari consumption kita sehari-hari dari penggunaan kita sehari-hari sehingga sangat banyak plastic movement dan selalu dikait-kaitkan dengan go green padahal ternyata ada hasil research yang mengatakan bahwa awalnya plastic bags ini di invented untuk save the planet karena untuk sekarang untuk sekarang ini bahkan plastic bags diganti dengan tote bag seperti paper bag yang mungkin sering kita sering kita dapat di alfamart mungkin atau inomart atau supermarket terdekat itu mereka memberikan paper bag daripada plastik tapi ternyata berdasarkan research paper bag ini malah mempunyai dampak dampak buruk juga untuk lingkungan dan bahkan plastic bags ini bisa dikatakan slightly better daripada paper bag tapi mungkin karena sudah banyak sudah terlalu sering digunakan slogan-slogan no plastic less plastic save the turtle atau yang sering kita dengar kayak jangan pakai serotan plastik atau misalnya mungkin ada teman-teman lagi minum pakai serotan plastik kita bilang eh save the turtle dong save the turtle nggak perlu lingkungan ya pakai-pakai serotan plastik karena sebenarnya plastik ini tidak seburuk itu dampaknya untuk lingkungan cuman karena adanya over consumption dan kita kita kadang tidak mindful tas plastik yang seharusnya kita bisa gunakan beberapa kali mungkin 3-4 kali kita malah hanya menggunakan sekali pakai nah ketidak mindful inilah yang yang bikin over consumption dan akhirnya plastic bags ini dinominasikan sebagai penyebab pencemaran lingkungan next slide nah disini akan aku bahas consumptive behavior versus sustainable lifestyle yang pertama consumptive behavior itu pasti berkaitan dengan materialism status short-sighted hanya untuk desire kita untuk short term aja untuk jangka pendek misalnya kita lagi pengen barang ini kita harus langsung beli karena mau mengikuti trend FOMO dan tidak mau ketinggalan saman akhirnya kita tidak sadar kita menjadi over consumption dan selalu membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan oleh kita dan sudah tidak menerahkan minimalism dalam kehidupan kita adalah salah satu yang menawarkan solusi dimana dengan sustainable lifestyle kita dapat lebih trained well trained untuk lebih mindful belajar tentang mindfulness meningkatkan environmental consciousness dan juga long term perspektif jadi dengan sustainable lifestyle kita dapat lebih aware dan kita juga dapat mengembangkan pikiran kita untuk lebih memikirkan long termnya kira-kira decision aku hari ini untuk menggunakan untuk menggunakan baju yang sebelumnya udah mungkin udah membusuk ya di lemari mungkin atau yang baju-baju yang di lemari itu kadang kita ngerasa apalagi cewek itu kayak enggak ada baju makanya harus beli-beli baju terus-menerus tapi mungkin kita harus lebih mindful jadi baju-baju itu kita pilih lagi kita di-clutter lemari kita supaya mungkin ada beberapa baju lama atau baju yang rusak mungkin bisa kita gunakan kita jahit lagi untuk digunakan untuk keperluan lain seperti ada aku lihat itu banyak instagram yang kalau enggak salah namanya sejauh mata memandang itu mereka menjual baju-baju baju-baju bekas yang sangat-sangat fashionable dan baju-baju itu dibuat dari kain-kain bekas yang mereka kumpulkan dari orang-orang yang membawa baju-baju bekas mereka kebut sejauh mata memandang dan mereka merangkainya kembali menjahit kembali sehingga menjadi new masterpiece yang sangat-sangat fashionable yang kedua konsumtif behavior ini often results in environmental degradation pollution and deflation of natural resources sedangkan sustainable lifestyle ini lebih emphasize ke minimal resource usage untuk dengan menekankan recycle reuse dan juga conserve dan yang ketiga konsumtif behavior ini leads to excessive resource consumption and waste generation semakin banyak waste semakin banyak sampah yang berserahkan dan semakin banyak penggunaan yang berlebihan penggunaan-penggunaan energi penggunaan sumber daya yang berlebihan sehingga dapat berpengaruh buruk ke lingkungan sedangkan sustainable lifestyle datang sebagai solusi yang berfokus untuk long term health of the planet and future generation atau generasi masa depan next slide nah our role as young generation sebagai generasi muda apa sih yang harus kita lakukan dari sekarang yang pertama yaitu raise awareness sekarang dunia sosial media itu sudah sangat maju sudah semakin variatif semakin inovatif dengan adanya instagram tiktok itu jangkauan 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 publiknya itu semakin luas semakin beragam juga nah dengan pemaksimalan penggunaan sosial media kita dapat meningkatkan awareness untuk teman-teman di sekitar untuk orang-orang di luar sana tentang seberapa penting untuk menjaga lingkungan nah untuk di foto ini kebetulan waktu itu aku lagi berpartisipasi aku dipilih untuk program Garnier Green Heroes jadi waktu itu Garnier ada kolaborasi sama Narasi Festival dan disitu kita tugasnya itu kita ada sekitar 15 orang kita bertugas untuk mengedukasi orang-orang yang datang untuk tahu bagaimana cara memilah sampah organik dan sampah anorganik dan untuk lebih mindful lagi untuk tidak membuang sampah sembarangan nah dan yang untuk foto kedua ini kebetulan waktu itu aku lagi lomba yang untuk Miss Eco International jadi dari situ kita ada membersihkan pantai dan dari situ ternyata aku benar-benar melihat pantai itu benar-benar kayak udah sangat dipenuhi dengan sampah-sampah sampah botol dan bahkan banyak sampah yang di luar di luar nalar gitu istilahnya ada kaos kaki lah bahkan bahkan baju dalam pun ada malah pokoknya hal-hal yang unexpected tuh sampah-sampah yang unexpected tuh ada semua di pantai jadi itu sangat-sangat mencemarkan biodiversity sangat-sangat mencemarkan lingkungan yang kedua peran kita sebagai yang generation adalah lead by example dengan menjadi contoh bagi teman-teman kita sekitar hal-hal simple ini bisa kita lakukan dengan misalnya kita ke kampus atau kemana pun kita bawa botol instead of membeli air mineral botol plastik nah dengan lead by example ini tentunya kita bisa kasih example ke teman-teman kita mereka lihat oh ternyata kalau bawa botol minum dari rumah itu lebih hemat ya lebih hemat dan juga bisa menjadi salah satu simple step untuk menjaga lingkungan juga untuk menjadi yang generation yang responsible yang mindful dengan keputusan-keputusannya sehari-hari untuk preservation lingkungan next slide nah selanjutnya get involved in conservation efforts atau mungkin ada teman-teman yang bergabung dengan NGO yang berkaitan dengan lingkungan NGO sekarang sudah sangat beragam atau mungkin kalau teman-teman mungkin masih takut untuk join NGO karena merasa aduh aku masih malu-malu mungkin nah ada juga beberapa alternatif misalnya teman-teman yang tertarik dengan beauty pageant atau mungkin tertarik untuk mengikuti duta-duta misalnya duta pelajar duta literasi atau duta lingkungan bahkan baru-baru ini aku dengar ada duta mangrove Indonesia juga diselenggarakan oleh mangrove Jakarta nah itu teman-teman bisa coba to join karena selain mengembangkan skill teman-teman juga bisa menjadi ambassador goodwill ambassador juga untuk mempromosikan dan meningkatkan awareness terhadap orang-orang di sekitar mengenai masalah-masalah lingkungan yang ada nah seperti di foto ini itu kita sedang mengenakan eco dress nah jadi pada saat aku berkompetisi untuk Miss Eco International kita diberikan kita diberikan challenge untuk membuat eco dress yang harus dibuat dengan material-material yang go green yang apa atau istilahnya daur ulang nah disini itu aku yang paling kiri dan kebetulan aku waktu itu masuk top 3 untuk best eco dressnya dari situ dari ujung kepala dari ujung kaki itu benar-benar semuanya menggunakan alat-alat bekas bahan-bahan bekas dari rambutnya itu kalian bisa lihat rambutnya tali rafia untuk tongkatnya itu pakai bola bola kayaknya gak tahu itu bola dari mana karena aku juga kebetulan kerjasama dengan seorang desainer juga dan desainernya ini dia menggunakan 100% recycled materials dari mahkotanya juga itu analog recycled materials dan juga penggunaan untuk roknya dan dari baju sampai roknya itu digunakan dari koran yang ditwist lalu dirangkai jadi itu benar-benar terbuat dari recycled materials nah dari sini kita bisa menggunakan momen ini untuk menyebarkannya di sosial media jadi waktu itu ecodress aku ini karena kebetulan masuk top 3 jadi lumayan rame waktu itu di kalangan pageant lovers dan mereka akhirnya jadi topik perbincangan mereka jadi kaget wah ternyata bahan-bahan bekas tuh bisa dibuat bermacam-macam bisa didaulang sebagai kostum atau bahkan sebagai dress sebagai gaun pokoknya banyak yang bisa kita lakukan dengan bahan-bahan bekas tersebut apalagi generasi muda tentunya kita harus lebih kreatif nah selanjutnya advocate for environmental education nah sebagai generasi muda yang terpelajar tentunya kita tidak hanya belajar untuk diri kita sendiri tapi kita juga harus terbuka untuk dan juga harus belajar untuk bagaimana cara kita bisa educate ke orang lain ke orang-orang di sekitar gak perlu kita harus punya gelar yang tinggi sampai S2 sampai S3 yang berkait dengan environmental cukup kita advocate dengan hal-hal yang simple aja dengan mengajak teman-teman kita di sekitar untuk membuang sampah membuang sampah di tempatnya untuk lebih mindful dengan pilihan dengan decision yang kita lakukan sehari-hari untuk tidak over-consumptive advocate for environmental education ini juga bisa kita lakukan lewat social media bisa kita gunakan fitur-fitur seperti reels apalagi story tapi reels mungkin jangkauannya lebih luas lebih banyak nah dari situ kita mungkin teman-teman pernah dengar juga pandawara yang lagi rame di tiktok itu mereka benar-benar effort untuk save the environment itu benar-benar gila banget itu effortnya mereka sangat-sangat sangat-sangat peduli dengan lingkungan terutama di Indonesia nah dari situ pandawara ini mereka juga sempat bekerjasama dengan beberapa NGO nah kita sebagai generasi muda tentunya jangan ignorant tapi kita juga harus inisiatif untuk kita lihat-lihat di apa nih NGO yang bikin kita tertarik isu apa isu lingkungan apa yang bikin kita tertarik untuk join untuk participate untuk take the challenge dan menjadi agen perubahan tentunya next slide nah untuk foto-foto ini juga masih ada yang tertarik untuk untuk mengambil langkah yang lebih nyata untuk untuk konservasi lingkungan teman-teman bisa cek mungkin akun-akun NGO seperti Mangrove Jakarta nah mereka ini sering melakukan plantation penanaman Mangrove dengan beberapa company untuk menjalankan CSR nya mereka nah teman-teman bisa daftar sebagai volunteer sebagai volunteer crew nya atau volunteer untuk melakukan penanamannya itu benar-benar seru benar-benar seru dan dokumentasi-dokumentasi itu tiap kalian lihat di galeri kalian itu pasti bakal bikin kalian selalu berpikir untuk lebih mindful untuk kira-kira apalagi ya yang harus aku kita sebagai generasi muda lakukan untuk untuk environmental conservation ini dan kira-kira volunteer apalagi yang harus aku join nih supaya aku bisa aktif untuk berpartisipasi juga untuk memberikan perubahan yang lebih nyata karena a sustainable lifestyle promotes balance mindfulness and responsibility in consumption and ensuring that our actions today do not compromise the well-being of future generations or the health of the planet jadi kita harus ingat bahwa upaya kita bersama ini sebagai generasi muda kita punya power kita punya kekuatan untuk menciptakan perubahan signifikan dimulai dari hal-hal simple untuk perubahan yang nyata untuk masa depan yang lebih berkelanjutan lebih sustainable dan juga lebih bersih dan nyaman untuk ditinggali next slide oke sekian materi yang bisa aku sampaikan untuk teman-teman semua semoga bermanfaat informasi dan materi yang aku sampaikan tadi jika ada kesalahan atau kata mohon dimaafkan dan jika teman-teman mungkin ada pertanyaan mungkin bisa lewat kolom chat atau bisa raise hand untuk on mic terima kasih baik terima kasih kak Angela atas pengeparan materi yang sangat informatif dan deskriptif selanjutnya untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya bisa raise hand dan on mic baik kak Ais misalnya silakan terima kasih kak maaf mau tanya ini ada cara lebih efektif untuk mengajak orang lain untuk lebih aware dengan bumi melalui lifestyle baik dari sisi konsumen ataupun bagi pelaku UMKM dikarenakan kan kebanyakan dari generasi sekarang itu untuk bawa tumbler terus juga lunchbox lipat sedotan stenglist itu tuh alesannya mereka gak bawa itu karena males gitu kan jadi dari sisi UMKM nya itu untuk bisa terjun langsung ngintung mereka aja itu seperti susah banget sih ada tips kira-kira baik dari terima kasih oke terima kasih atas pertanyaannya bagus sekali pertanyaannya untuk menurut aku sih untuk dari sisi UMKM ini memang kalau di Indonesia sendiri mungkin masih belum terlalu banyak ya yang UMKM yang menciptakan inovatif produk-produk yang berkaitan dengan eco-friendly products mungkin ada beberapa tapi kalau untuk sekarang mungkin kita udah tidak terlalu sering dengar kayak tiba-tiba udah ditelen bumi eco-friendly products padahal sebelum-sebelumnya lifestyle itu sering trending di kita di generasi muda di TikTok bahkan itu bisa dikatakan udah masuk ke trend juga untuk penggunaan botol dibandingkan botol plastik penggunaan tote bag dibandingkan plastik bag nah mungkin ini ada kaitannya juga dengan bagaimana para generasi muda kita juga harus berperan untuk mungkin kita bisa lebih kita mulai dulu dari kita sendiri yang pertama kita encourage teman-teman kita untuk mungkin lebih sadar dengan lingkungan sekitar kita educate teman-teman kita dan harapannya juga teman-teman kita bisa educate ke teman-temannya yang lain juga nah dan untuk dari segi UMKM-nya mungkin kita bisa memberikan rekomendasi ke teman-teman kita kayak oh kalau mau coba sustainable lifestyle ini ada instagram misalnya instagram instagram eco-friendly products yang mungkin kalau misalnya kalian tertarik untuk coba produk-produknya untuk go green untuk sustainable lifestyle kalian bisa coba disitu nah dari situ dengan cara kita kita promosi ke teman-teman kita rekomendasi selain kita membantu UMKM kita juga bisa mendorong teman-teman kita teman-teman sekitar untuk menggunakan go green products atau eco-friendly products sekian dari aku thank you thank you kak baik dari teman-teman apakah masih ada yang ingin bertanya baik karena sudah tidak ada yang bertanya kak Angela mungkin setelah ini aku akan melakukan penyerahan sertifikat kepada kak Angela sebagai pembicara izin share screen ya kak sudah terlihat kak sudah kak sudah terlihat dari tim ya dari tim ATC mungkin bisa sekalian dokumentasi oke oke kemudian mungkin tungguan ketiga ya satu dua tiga oke lanjut gak pakai sertif kemudian oke teman-teman yang mau oncam silahkan kita tunggu oke kita mulai slide pertama satu dua tiga dan untuk slide kedua satu dua tiga dan untuk slide terakhir satu dua tiga 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 hai tiga tiga